Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku, Anissa Solihat setelah di video selanjutnya aku membahas tentang bagaimana proses janin itu terjadi dari mulai ovulasi sampai dengan pembuahan, kemudian dia menempel di dinding rahim sekarang di video kali ini aku mau membahas tentang perkembangan janin tersebut, perkembangan hasil konsepsi di dalam rahim apa saja yang akan dibahas yuk tonton video ini sampai dengan selesai ya kehamilan normal berlangsung sekitar 9 bulan atau 40 minggu atau 280 hari usia kehamilan dihitung dari HPHT, hari pertama head terakhir, tapi sebenarnya konsepsi atau pembuahan itu terjadi sekitar 2 minggu setelah HPHT jadi usia kandungan yang biasa kita dengar dari dokter kandungan ataupun bidan itu sebenarnya lebih mudah 2 minggu misalkan kita periksa nih kebidan usia kehamilan ibu 5 minggu nah sebenarnya usia janin kita itu adalah 3 minggu seperti itu makanya kenapa banyakkan yang baru nikah misalkan baru nikah 4 minggu tapi usia kehamilannya sudah 5 minggu nah itu adalah alasannya karena dihitungnya itu di HPHT pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim dipengaruhi oleh kesehatan ibu keadaan janin itu sendiri dan placenta yang menjadi sumber nutrisi bagi janin perkembangan hasil konsepsi dibedakan menjadi 3 tahap yang pertama yaitu tahap ovum atau telur ini terjadi di 0 sampai dengan 2 minggu pertama dimana hasil konsepsi ini masih bentuknya telur belum berbentuk seperti janin kemudian yang kedua tahap mudigo embrio di umur 3 sampai dengan 5 minggu dimana embrio ini sudah ada rancangan tubuhnya selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap janin atau fetus dimana semua tubuhnya sudah berbentuk seperti janin usianya di atas 5 minggu sampai dengan nanti dilahirkan sekarang yuk kita simak pertumbuhan dan perkembangan janin secara detail dari 0 bulan sampai dengan 9 bulan minggu ke 0 atau sperma membuahi ovum yang kemudian masuk ke dalam uterus menempel sekitar hari ke 11 bulan ke 1 kepala sepertiga sudah menjadi mudigo saluran jantung berbentuk dan sudah berdenyut permukaan kaki dan tangan berbentuk tonjolan panjang janin 7,5 sampai dengan 10 mm bulan ke 2 muka berbentuk muka manusia mempunyai lengan dan tungkai dengan jari tangan dan kaki kelamin mulai tampak panjang janin 2,5 cm dan berat badan janin 5 gram bulan ketiga sudah ada pusat tulang kuku ginjal dan janin mulai bergerak panjang janin 9 cm dan berat badan janin 15 gram bulan keempat sistem muskuloskeletal sudah matang tangan janin dapat menggenggam gerak mungkin dirasakan ibu semua organ mulai matang dan tumbuh panjang janin 16 sampai dengan 18 cm dan berat badan janin 120 gram jadi di bulan keempat ini biasanya ibu sudah bisa merasakan gerakan janin bulan kelima bunyi jantung terdengar fernix melindungi tubuh alis bulu mata dan rambut mulai tumbuh janin mengembangkan jadwal yang teratur untuk tidur menelan dan menendang panjang janin 25 cm dan berat badan janin 280 gram di bulan keenam kulit keriput dan jelas kepala besar kerangka berkembang dengan cepat panjang janin 30 sampai dengan 32 cm dan berat badan janin 600 gram di bulan ketujuh janin dapat bernafas menelan dan mengatur suhu surfaktan terbentuk di dalam paru-paru pila lahir dapat bernafas menangis pelan dan lemah bayi imatur mata mulai membuka dan menutup ukuran janin 2 per 3 ukuran pada saat lahir dan berat badan janin 1000 gram bulan ke-8 simpanan lemak coklat berkembang di bawah kulit untuk persiapan pemisahan bayi setelah lahir mulai menyimpan zat besi kalsium dan fosfor bayi sudah tumbuh 38 sampai dengan 43 cm bila bayi dilahirkan ada kemungkinan bayi untuk hidup bayi prematur berat badan janin 1800 gram nah jadi kalau ada yang melahirkan dengan usia kandungan 8 bulan itu sudah ada kemungkinan bayinya bisa hidup atau biasa disebut dengan bayi prematur di bulan ke-9 seluruh uterus terisi oleh bayi sehingga ia tidak bisa bergerak atau berputar banyak antibodi ibu ditransfer ke bayi hal ini memberikan kekebalan untuk 6 bulan pertama sampai sistem kekebalan bayi bekerja sendiri berat badan janin 2500 gram nah gitu teman-teman jadi di bulan ke-9 ini terjadi transfer antibodi dari ibu untuk bayi untuk cadangan bayi setelah dilahirkan sampai berusia 6 bulan jadi di 6 bulan pertama kehidupannya dia memiliki antibodi transferan dari ibunya setelah 6 bulan maka dia akan memiliki antibodi teman-teman itu yang bisa disampaikan tumbuhan konsepsi tahap pertama jangan lupa nanti saksikan video selanjutnya di pertumbuhan konsepsi perkembangan konsepsi bagian kedua sampai bertemu lagi